Hanya dalam hitungan detik, jembatan yang kokoh berdiri selama sekitar 47 tahun runtuh ke sungai Patapsco di Baltimore, negara bagian Maryland. Jembatan Francis Scott Key, yang namanya diambil dari pencipta lagu kebangsaan AS, ditabrak sebuah kapal kargo yang kehilangan kendali. Kapal tersebut dilaporkan kehilangan daya dorong saat meninggalkan pelabuhan. Dan para kru di kapal tersebut telah memberitahu para pejabat bahwa mereka kehilangan kendali atas kapal. Gubernur Maryland mengumumkan situasi darurat dan mengerahkan sumber daya federal dengan cepat untuk menangani keadaan darurat. Mencana ini merupakan robohnya jembatan terburuk di Amerika Serikat sejak tahun 2007. Kota Baltimore di negara bagian Maryland hanya berjarak 60 km dari ibu kota Washington DC dan merupakan salah satu kota pelabuhan terpenting di Amerika Serikat. Pelabuhan di Baltimore merupakan pelabuhan tersibuk di Amerika dalam hal pengiriman mobil, di mana pada tahun 2022 telah melayani lebih dari 750 ribu kendaraan. Menurut analis, kapal yang menuju pelabuhan Baltimore telah dialihkan, tapi yang sudah berada di Baltimore kini terperangkap. Ketika ditanya mengenai berapa lama jembatan akan dibangun kembali, wali kota Baltimore mengatakan saat ini fokus kepada korban dan mereka yang terdampak. Namun Presiden AS Joe Biden yang memberikan pernyataan beberapa jam setelah kejadian, berjanji pemerintah federal akan membayar seluruh biaya pembangunan kembali jembatan tersebut. Menurut media setempat, jembatan ini bisa dilalui 31 ribu kendaraan setiap hari, atau sekitar 11,5 juta dalam setahun. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!